Banyaknya proyek pembangunan infrastruktur yang diduga dikerjakan asal jadi di Kabupaten Tanjabarat, mendapat kritik tajam dari Komisi 3 DPRD Tanjabarat. Dewan berencana akan melakukan inspeksi mendadak kepada pengerjaan proyek yang dilaporkan warga dikerjakan dengan seadanya oleh kontraktor, demi meraup untung yang lebih besar. Masyarakat ada kontrol, kadang-kadang, betul, aku tidak diakui. Yang namanya rekanan kan kita tahu sendirilah, kan? Untuk pengawasan bagi kan? Kedepannya kan untuk pengawasannya mungkin lebih aktif, supaya pertahanannya itu bisa dipetanggung jawabkan. Ketua Komisi 3 DPRD Tanjabarat mengatakan pihaknya banyak mendapat laporan dan keluhan dari warga terkait pengerjaan proyek yang asal jadi, sehingga pihaknya akan segera mengecek untuk turun lapangan. Dari data yang dihimpun dari Dinas Pekerjaan Umum, data yang terlampir tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Masih ditemukan beberapa proyek pengerjaannya belum selesai, bahkan dikerjakan asal jadi. Anggaran puluhan miliar rupiah untuk memperbaiki infrastruktur jalan pun tidak terlaksana, sesuai target yang telah ditentukan. Selamat Riyadi, Jambi TV Terima kasih telah menonton!